Pertanggal 25 September 2024 terpantau bahwa harga 9 bahan pokok sembako masih stabil dan tidak ada perubahan harga yang terjadi. Hal ini disampaikan beberapa pedagang sembako di pasar Bunul Rejo, Kota Malang. Ditinjau bahwa sembako seperti beras, minyak, dan gula masih dalam harga yang normal dan juga stabil. Hal ini terjadi karena pemerintah mengingatkan kepada penjual untuk tidak menaikan harga yang terlalu tinggi. Mistirah, penjual sembako menyampaikan bahwa harga sembako untuk sekarang masih stabil dan tidak ada perubahan yang terlalu tinggi. Harga beras direntan harga Rp50.000-70.000 per 5 kilonya, minyak di harga Rp16.000 per liter, dan gula di angka Rp16.500 per kilo. Sekarang harga beras, gula, dan juga minyak. Stabil, yang tidak naik, yang tidak turun. Bertahan ini, beras kan macam-macam harganya. Yang paling murah yang dari pemerintah itu Rp50.000. Kalau yang biasa orang yang suka itu Rp71.000. Hal yang sama disampaikan oleh Yuli, penjual beras, bahwa beras berada pada harga Rp13.500 per kilonya dan minyak di angka Rp16.000 per liternya. Harga ini naik turun dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk harga beras itu berapa, Bu? Kisaran berapa? Per kilonya, Pak. Per kilo? Per kilo Rp13.500, gaya Rp15.000. Untuk minyaknya, Bu? Minyak. Satu kartonnya Rp174.000. Sampai yang jualnya berapa itu? Rp16.000. Untuk harga itu dari bulan lalu sampai bulan sekarang itu ada peningkatan atau penurunan? Kadang harganya naik turun, mas. Kadang naik Rp3.000, kadang ya turun Rp3.000. Di kondisi saat ini diharapkan untuk kepada penjual untuk tidak menaikkan harga jual guna menarik pembeli agar terus datang dan berbelanja ke pasar Bunul Rejo. Dikda Anov, Gajayana TV Dikda Anov, Gajayana TV Dikda Anov, Gajayana TV